Ya kali ini saya akan beritahukan akan tunjukkan trik mudah trik yang sangat mudah untuk mengganti kampas rem cakram depan ini kita contohkan pada motor ini ya jadi pertama sekali dulu ini kita buka dengan pakai kunci L bintang dan itu sudah ada spesial kuncinya dan saya akan buka ya diperhatikan ya jadi seperti ini nanti cara bukanya kemudian kita akan congkel dari sini dan kemudian sudah keluar dan sekarang karena ini adalah Mio Sul GT Yamaha Mio Sul GT dia ada kawat untuk penahan yang namanya pen ya ini pen ini itu dilepas dan kemudian ini kita copot keluar pen ini setelah itu ini kita buka ya jadi dispecak kami ini sudah habis ya sudah habis sehingga dia kadang kalau seandainya diputar bannya tuh bunyi kesak-kesak-kesak habis itu pertama sekali yang kita kita perhatikan kalau seandainya kita mau ganti ini harus kita mengetahui kalau ini berfungsi ya ini ini namanya kahanan cakramnya ya dan kemudian ini kita bersihkan yang namanya piston cakramnya ini Hai kemudian A terkadang disini orang banyak bingung kalau seandainya langsung ditekan ini akan mempersulit akan susah jadi caranya adalah pakai tang ambil ini putar sedikit sambil dekat ke dalamnya Hai ya jadi seperti itu kemudian baru kita ambil yang namanya ini tang spesial saya ini ini kita Hai mekarin seperti ini jadi seperti ini ya Nah itu dia Hai Oke sesudah itu berarti ini sudah selesai kita cara untuk membuka dan menekan piston cakram kemudian saya akan pakai pelumas ini gemuk dan saya akan pasang disini di pen ini kemudian saya akan masukkan saya akan yakinkan dulu kalau ini fungsi di kanan dan kemudian saya akan pasang dan setelah itu setelah yang bagian pen ini sudah kita pasang dan piston cakram sudah kita tekan ke dalam tinggal kita memasangnya jadi saya memakai kapas cakram yang baru ya jadi itu merek relatif ya terserah mau pakai merek apa jadi tinggal kita pasang sepertinya ini sangat mudah ya ini trik mudah ya makanya saya katakan dari awal tadi ini adalah trik mudah untuk memasang kampas cakram ya jadi setelah itu ya jadi seperti itu ya habis itu jangan lupa kita pasang lagi ada kawatnya ini untuk penahan ini dan sudah selesai sekarang tinggal kita memasangnya ke tempatnya jadi disini ya jadi seperti ini kita tinggal memasang bautnya dan kita tinggal menguncinya jadi jujur saja seperti inilah cara saya untuk memasang kampas cakram depan motor apa saja yang bentuk cakram dan ini adalah trik sangat mudah triknya sangat mudah sehingga untuk mengikuti prosesnya pun saya yakin anda semuanya bisa melakukannya jadi habis itu disaat kita mau sudah menekan yang namanya piston cakram tadi ini jadinya akan kosong ini harus dimainkan ya ya harus dimainkan dan setelah itu jadi itu saja yang bisa saya sampaikan bagi kita mudah-mudahan bermanfaat bagi setiap yang ingin mengganti kampas cakram depan motor apa saja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih